Kita awali dengan informasi pertama, Saudara Komisi Pemilihan Umum atau KPURI sudah mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik. Calon peserta pemilu 2024, sebanyak 18 dari 20 parpol yang sebelumnya melakukan perbaikan pendaftaran administrasi, sudah dinyatakan lolos untuk lanjut ke tahap berikutnya, yaitu verifikasi faktual. Ketua Bawaslu, Rahmat Bakiyomata, apabila ada partai politik yang merasa tak setuju terhadap keputusan yang telah dikeluarkan KPU terkait hasil verifikasi tersebut, dipersilahkan untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara Alfian Firmansyah, wartawan-wartakota sudah tersambung bersama dengan kami dan akan menyampaikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang. Alfian, silakan dengan laporannya. Oke, selamat siang Nila. Pelaporannya terkait Bawaslu, RI, terkait verifikasi partai politik yang mengecam dan menggugat. Karena beberapa, sebanyak dua partai politik itu gagal lolos verifikasi administrasi. Namun, salah satunya ada partai prima dia tidak terima karena memang menurut mereka, partai mereka sudah lolos verifikasi administrasi. Namun, dari pihak KPU, RI, itu ada beberapa data itu tidak dengan dokumen-dokumennya tidak berbeda dengan apa yang mereka kirimkan kepada pihak KPU. Namun, dua partai ini akhirnya menggugat pihak Bawaslu. Bawaslu pun menerima gugatan tersebut, namun tetap dengan mekanisme yang sudah dibuat oleh pihak Bawaslu. Dengan peraturan di nomor UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Di situ, parpol yang gagal verifikasi administrasi, dipersilahkan bisa melihat per Bawaslu dan persatuan KPU atau PKPU untuk proses yang bisa dilakukan atas keputusan KPU soal hasil verifikasi administrasi. Begitu nilai. Ya, terima kasih. Banyak Alvian Firmansyah, wartawan-wartakota atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Alvian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, sodara, Alvian juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bakyo. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Berikut liputkan jaringan pemantau-pemantau. Maksudnya, kan kalau mau itu terbuka. Bukan, silakan itu. Verifikasi faktual bisa dilihat di mana saja. Bisa dilihat di, atau itu kalau sudah buka doang, bisa. Faktual, kan foto ada. Kalau nggak ada, bukan faktual namanya. Faktual. Nah, jangan dicaret, ya. Eh, belum ada. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.